Bek Arema FC membuat area berlatih khusus Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM, Darurat yang berlangsung sampai tanggal 2 Agustus 2021 Membuat Arema FC tidak bisa leluasa menggelar latihan, banyak lapangan tidak bisa digunakan karena ditutup oleh pengelolanya Kesadaran pemain untuk menjaga kondisinya sendiri sangat penting saat ini Jika sewaktu-waktu PPKM Darurat berakhir dan Liga 1 diputar, mereka tidak butuh waktu yang lama memulihkan kondisinya Bek Arema FC, Ihanul Alam, sampai membuat area latihan sendiri dalam rumahnya yang ada di Kabupaten Malang Tepatnya di area bagian belakang, dia membuat lantai beralasan rumput sintetis Luasnya cukup latihan, ringan, dan menjaga ototnya Tempat latihan ini baru rampung pengerjaannya beberapa pekan lalu Sekarang masa PPKM dan istri juga sudah mendekati latihan Biar tetap siaga di rumah sambil latihan biar tidak kendor ototnya Ujar mantan pemain Bayangkara FC itu Ide membuat area latihan di rumah ini juga datang dari istrinya Selain untuk tempat latihan, nantinya bisa digunakan sebagai area bermain anaknya nanti Saya bisa latihan passing dengan tembok, menggunakan tangga koordinasi dan sprint endurance menggunakan karet Ini juga permintaan istri membuat tempat latihan Nantinya bisa menjadi tempat bermain anak setelah lahir sampai beranjak dewasa Jelas Bek Arema FC itu Arema FC sampai saat ini masih merahasiakan program latihan Tim Singo Edan sempat menggelar latihan virtual Area latihan milik alam juga bisa menunjang program latihan tersebut Apalagi dalam satu pekan ini saya siaga Prediksi dokter istri akan melahirkan dalam waktu dekat ini Sambungnya Alam sempat mengalami cedera retak di jari kakinya pada Juni lalu Sehingga dia harus latihan terpisah untuk pemulihan Namun, saat ini kondisinya sudah membaik Jadi alam tinggal menyertakan fisiknya dengan pemain lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!